Intro Puji Tuhan selamat siang ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan Baik saudara yang ada di ruangan ini maupun saudara yang mengikuti ibadah ini secara online Lewat youtube, baik di rumah, saudara yang ada di perjalanan atau dimanapun Kita bersyukur pada Tuhan buat hari yang baik hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk beribadah, amin saudara Kita juga berterima kasih buat pemerintah kita memberikan hari libur bagi kita Supaya kita bisa beribadah, jadi ini diliburkan supaya kita beribadah ya Bukan untuk liburan ya Puji Tuhan saudara-saudara Tentang kematian Yesus itu jadi diskusi yang sudah berabad-abad Bukan saja pada sekarang, tapi dari abad pertama pun Sudah banyak berita yang bersileweran tentang kematian Yesus Termasuk juga masalah kebangkitan Hari ini kita peringati Jumat Agung Yaitu ketika Yesus tersalib Salah satu juga jadi perdebatan adalah apakah benar Yesus disalib pada hari Jumat Itu juga menjadi perdebatan dari sejak abad-abad yang lalu saudara Tapi bagi kita sih, namanya mengingat kembali bukan masalah harinya kapan Walaupun itu bisa dipertanggungjawabkan mengapa umat Kristen merayakan pada Jumat Agung Tadi malam orang juga merayakan ketika memang tadi malam itu Orang mengingat ketika Yesus ada di taman Getsemane Dia ditangkap dan kemudian mulai disesah Kemudian diadili pada tengah malam Sampai akhirnya berakhir pada hari Jumat Dalam pengadilan Pilatus mengatakan dia tidak menemukan satu kesalahan pada Yesus Tapi tekanan masa menyebabkan Yesus harus tetap disalib Saudara-saudara, karena itu saudara Saya ingin hari ini kita coba pahami secara benar Tentang arti kematian Yesus bagi kita Sehingga saya ingin mengajak kita melihat firman Allah Tentang wasiat perjanjian lama Artinya adalah bahwa kematian Yesus itu meninggalkan wasiat bagi kita Wajib perjanjian baru maksud saya Jadi ada perjanjian di masa lalu Yang dibatalkan ketika Yesus mati disalib Jadi ada sebuah perubahan saudara Saya ingin ajak kita membaca Alkitab Mengapa saya berani memberikan tema khutbah wasiat perjanjian baru Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 16 dan ayat 17 Sebab dimana ada wasiat disitu harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu Karena suatu wasiat barulah sah Kalau pembuat wasiat itu telah mati Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup Menarik bagi saya saudara Ternyata Alkitab mencatat tentang apa itu wasiat Wasiat itu memang dibuat orang ketika dia hidup Tapi wasiat itu baru berlaku setelah pembuat wasiat mati Jadi ini menarik Alkitab mencatat hal ini Sebagai sebuah dasar bagi kita Kenapa kita percaya Yesus itu mati Yang kita peringati hari ini Saudara-saudara ada dua sisi dalam hidup Yesus Yaitu Yesus sebagai manusia Dan Yesus sebagai Tuhan Mungkin kita bertanya kok bisa seperti itu Saudara-saudara Alkitab mencatat dengan jelas Kalau saudara mau pahami itu bisa dibaca Dalam Filipi pasal yang kedua Mulai ayat yang kelima dan seterusnya Di sana dikatakan bahwa ia dalam rupa Allah Dia adalah Allah Dia murni adalah Allah 100% dia Allah Tetapi mengambil rupa manusia Dengan kata lain Yesus adalah Allah yang mengambil tubuh manusia Yang menjadi manusia Nah kenapa dia menjadi manusia Nah ini yang mau coba kita lihat hari ini Ada hal-hal yang memang yang Allah mau selesaikan Dan itu harus jadi manusia Karena dia menyangkut korban Pengorbanan saudara Nah kembali disini Kita mau lihat Sebab dimana ada wasiat disitu Harus diberitahukan tentang kematian Pembuat wasiat itu Sehingga hari ini saudara kita mau belajar Wasiat apakah Yang Yesus buat Untuk kita semua Artinya apa? Apa sebenarnya pesan dari Yesus? Mengapa dia harus hidup di dunia Dan kemudian dia mati? Apa Manfaatnya bagi kita? Ya tentu memang Wasiat ini berlaku Bagi orang-orang yang punya ikatan Dengan pembuat wasiat Betul saudara? Ya orang punya ikatan Tidak saja hubungan keluarga langsung Bisa saja wasiat Misalkan membuat wasiat pada seseorang Tapi paling tidak Ada ikatan dengan si pembuat wasiat Nah karena saya percaya Kita semua hari ini yang hadir Atau saudara yang mendengarkan khutbah ini Lewat online Adalah orang-orang yang punya hubungan Dengan Tuhan Yesus Si pembuat wasiat Sehingga saya berharap Kita coba perhatikan baik-baik Apa si wasiat Yang diberikan bagi kita hari ini? Kemudian di ayat berikutnya Saudara Itulah sebabnya Maka perjanjian yang pertama Tidak disahkan tanpa darah Artinya apa? Ada perjanjian yang pertama Yang dibuat Yang juga disahkan dengan darah Bukan tanpa darah Dengan darah Jadi perjanjian dengan Allah Selalu disahkan dengan darah Saudara-saudara Kalau kita mau bicara Mengapa dikatakan Perjanjian yang pertama Saudara-saudara Ini bicara masalah hukum Taurat Sebelum zaman Musa Sebelum ada Taurat Manusia dulu beribadah Itu menurut tuntutan kata hatinya Atau nuraninya Abraham masih beribadah Menurut nuraninya dia Mengikuti nuraninya Orang-orang sebelum Abraham Juga beribadah Menuruti nuraninya Saudara-saudara Kenapa? Sebenarnya Manusia Mulai punya masalah Dengan hidup Dengan dosa itu Dimulai di taman Eden Ketika Adam Jatuh dalam Dosa Saudara-saudara Banyak orang juga Mulai mempertanyakan Dimana kebenaran Firman Tuhan Bukankah Tuhan Mengatakan kepada Adam Begitu engkau makan Adam pada hari itu Juga engkau mati Orang katakan Nyatanya kenapa Tidak mati Saudara singkatnya Begini Mengapa Adam tidak mati Karena waktu itu Tuhan buat penyelesaian Dengan adanya penumpahan darah Tidak dicatat Dalam Alkitab Secara detail Memang Tetapi Saya kira kita percaya Kalau ada binatang Yang kulitnya diambil Dijadikan pakaian Adam dan Hawa Pasti binatangnya mati Setuju Saudara Atau setidaknya ada darah Betul Atau Saudara bisa memastikan Binatang dikulitin Tapi tetap hidup Kadang-kadang Saya curiga Seperti di Di Facebook itu Ada ikan Udah digoreng Kok masih lompat-lompat gitu Saya Itu benar gak ya Saudara Tapi kita kembali Saudara Nah kenapa Adam tetap Bertahan hidup Karena memang Tuhan Mengganti dengan Mengorbankan Ada binatang Jadi nyawa tetap Diganti dengan Nyawa Kenapa saya lebih berani Memastikan Pemahamannya seperti itu Karena akhirnya Coba lihat Keturunan Adam Yang bernama Kain dan Habil Akhirnya Habil memahami Bahwa untuk berdamai dengan Allah Harus ada korban Ada darah Betul Jadi sejak zaman dahulu Kalau saudara Perhatikan dalam Alkitab Dicatat Orang-orang pada masa lalu Kalau ingin berdamai dengan Allah Karena dia berdosa Karena dia buat pelanggaran Tidak ada jalan lain Kecuali darah Sebagai sebuah meterai Darah 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 Sudara Zaman dulu Jadi orang langsung merasa Aduh Karena darah itu identik dengan nyawa Saudara Dalam darah ada nyawa Kalau orang Darahnya diambil Pasti nyawanya habis Darah itu nyawa Alkitab juga Darah itu sama dengan nyawa Jadi nyawa Diganti dengan nyawa Karena itu dikatakan disini Itulah sebabnya Maka perjanjian yang pertama Tidak disahkan tanpa darah Sebab sesudah Musa Memertahukan semua Perintah hukum Taurat Kepada seluruh umat Ia mengambil darah Domba jantan Serta air Dan bulu Merah Dan hisop Lalu memerci kitab itu sendiri Dan seseluruh umat Sambil Maaf ini salah ketik Sambil Bukan sambil Sambil berkata Inilah darah perjanjian Yang ditetapkan Allah Bagi kamu Jadi kitab itu apa? Kitab Taurat Itulah perjanjian lama Atau perjanjian pertama Kitab itu Jadi setelah Musa Menerima kitab itu Dia bacakan Kepada umat Israel Dan kemudian Dimetrekan dengan darah Kitab itu Mulai dipercik Dengan darah Dan bukan hanya Kitab itu Tapi umat Israel Yang kepada siapa Kitab itu ditujukan Juga dipercik Dengan darah Artinya apa? Kalian terikat Dengan aturan ini Jadi itu jadi Mengikat Melalui darah Dan sejak itulah Akhirnya kita kenal Umat Israel Beribadah Menurut aturan-aturan Yang sudah dimulai Pada zaman Musa Betul? Kalau engkau bersalah Begini Harus penjelasannya Begini Kalau engkau begini Harusnya begini Betul? Kalau sudah baca Kitab imamat Itu banyak sekali Aturan ibadah Yang ditetapkan Tuhan Yang mengatur Hubungan Israel Dengan Tuhan Hubungan Sesama Dengan sesama Hubungan Orang per orang Dengan orang lain Dan sebagainya Diatur semua Di sana Sehingga Sudara tahu Manusia pada Masa itu Sangat letih Apalagi Di kemudian Hari kita paham Sudara Kalau belajar Sejarah dalam Alkitab Mulai Akhirnya Kitab Torat itu Mulai dijadikan Bahan kajian Oleh kelompok-kelompok Tertentu Yang pada akhirnya Kita kenal dengan Ahli Torat Orang Farisi Orang Saduki Orang Herodiani Itu semua Ada di Alkitab Itu orang-orang Yang mulai Mengkaji hukum Torat Dan mulai Menekankan Berbagai bagian-bagian Hukum itu Dengan mengabekan Hukum yang lain Sudara hukum itu Begitu mengikat Orang Israel Bahkan hukum itu Sudah menjadi hukum Yang diperjual belikan Contohnya Sudara baca Kitab Malayaki Betul Korban itu Sudah mulai Dijadikan Lahan bisnis Dalam Kitab Malayaki Sampai Tuhan marah Sudara tahu Kalau belajar sejarah Sejak Nabi Malayaki Akhirnya Tuhan katakan Saya tidak akan lagi Mengirim Nabi Mengutus Nabi Kepada kamu Karena Tuhan kata Tidak ada guna ternyata Kalian itu begitu Keras hati sama saya Dan sejarah mencatat 400 tahun Sejak Jamannya Malayaki Tuhan tidak pernah Mengirim Nabi ke Israel Dan dalam masa itulah Akhirnya lahir Sekte-sekte Dalam dunia Yahudi Disitulah lahir Kelompok Parisi Di masa 4 tahun itulah Kelahir Kelompok Herodiani Tentu kita tidak Waktu hari ini Kenapa ada Berbagai-bagai Sekte begitu Ada orang saduki Ada halitorak Dan sampai ke zaman Yesus Kelompok-kelompok Inilah Yang selalu Menentang Yesus Betul Karena apa Karena Yesus Mulai datang Dengan hukum Yang baru Dengan perjanjian Yang baru Bisa dipahami Sudara Nah Inilah yang Mau kita coba Lihat sekarang Jadi Bukan kita Mengabaikan Apa yang terjadi Pada masa lalu Tapi Yesus Menggenapinya Untuk kita Yesus Mengambil alih Bagi dirinya Supaya kita Tidak lagi Terikat dalam Permenan hukum Di masa lalu Sudara-sudara Karena itulah Dikatakan disini Darah perjanjian Yang ditetapkan Allah Bagi kamu Karena itu Setidaknya hari ini Sudara kita Mau belajar Wasiat Yang Allah Berikan bagi kita Melalui Kematian Yesus Itu apa Yang pertama adalah Di dalam Ayat 13 Sampai 14 Yesus Mempersembahkan Darahnya Kepada Allah Kalau tadi kan Darah anak lembu Lihat disini Sebab jika Darah Domba jantan Dan Darah lembu jantan Dan percikan Abu lembu muda Menguduskan mereka Yang najis Sehingga mereka Disucikan secara lahirnya Ini zaman dulu Sudara artinya Zaman dulu itu Tidak akan boleh Orang datang Kebaik Allah Kalau tidak Bawa Korban Nah ini Yang jadi Persoalan Ketika Yesus Datang kebaik Allah Dia katakan Kenapa Kamu jadikan Rumahku Jadi serang penyamun Karena Akhirnya Di pelataran Baik Allah Terjadi Jual beli Domba Jual beli Lembu Bahkan Kalau lihat Kepada kitab Nebi Malyaki Tuhan kan Sudah punya Aturan Lembu itu Harus umur setahun Tidak boleh ada Cacatnya Domba Tidak boleh Cacatnya Tetapi Ternyata Dalam kitab Malyaki Yang diperjual Belikan itu Yang tidak Memulai syarat Tetapi Sudara Tetap Dihalalkan Oleh para imam Dibait Allah Karena Mereka Yang punya Jualan Dan mereka Katakan Beli aja Tau yang bilang Sah atau Tidakkan kami Akhirnya Sudara jadi Permainan Bahkan Kalau sudah Baca sejarah Untuk jadi Imam Dibait Allah Waktu itu Itu di sistem Tender Dengan pemerintah Dengan bupati Wow Ini yang Bagi Tuhan Agama Sudah jadi Permainan Nah karena itu Dikatakan disini Dulu memang Jika Darah Domba Jantan Dan darah Lembu Jantan Dan percikan Abu lembu Muda Menguduskan Mereka yang Najis Artinya Zaman dulu Begini Misalkan Katakanlah Saya imam Saya imam Salah satu Dantara sudara Barangkali melakukan Dosa seperti itu Kemudian Sudara datang Kepada saya Dan boleh mengatakan Kalau dulu Misalkan Panggilnya imam Bahwa saya Kemarin Melakukan satu Pelanggaran Pelanggaran saya ini Ini pengakuan dosa Dan kemudian Saya katakan Oke Sekarang Apa Apa yang Kamu mau Sudara akan katakan Iya saya tidak mau Dihukum mati Gara-gara dosa saya Oke Apa yang kamu bawa Oh saya bawa domba Jadi sudara Saya sebagai imam Akan mengatakan Oke Taruh tangan pada domba ini Maka kesalahanmu Dipindahkan pada domba ini Domba inilah yang Menebus engkau Dan domba disembeli Sehingga sudara bisa bebas Saya tidak bisa bayangkan Kalau hal itu terjadi hari ini Seandainya kita ibadah disini Dimana parkir domba Ya tentu kita juga Kalau itu masih berlaku Sudara kita harus Semoga harus ke Jerusalem Kita Ibadah harus ke Jerusalem Tidak boleh kemana-mana Makanya sudara Sudara Paulus katakan Kita ini orang paling beruntung Sudara Kalau seandainya Orang zaman perjanjian lama Memasih hidup Mereka itu pasti marah-marah Sama kita Marah yang pertama adalah Kami itu mau ibadah Berhari-hari jalan Kelian cuma Lebih semenit terlambat Misalnya itu Itu marah pertama itu pasti Setuju sudara? Yang kedua Kami harus tarik-tarik domba Kelian Cuma bawa badan aja Itu pun malas Itu marah kedua Saya kira Nemukan 20 Gampang ya Sudara-sudara Nah ini yang Tuhan Kerjakan bagi kita Nah Jadi wasiat pertama Melalui kemudianus adalah Bahwa Yesus Mempersembahkan darahnya Lihat Sehingga mereka disucikan Liria Betapa Lebihnya Darah Kristus Yang Oleh roh yang kekal Telah Mempersembahkan Dirinya sendiri Kepada Allah Sebagai persembahan Yang tak Bercacar Saya ingin kembali Apa yang saya katakan Di awal tadi Mengapa Allah Harus jadi manusia Karena kalau manusia Tidak mungkin Menebus manusia Karena manusia Semua berdosa Betul? Harus ada manusia Yang tak berdosa Satu-satunya Caranya Allah Yang tak berdosa Harus jadi manusia Supaya dia Memenuhi syarat Yang tak bercacat Tak bernoda Bisa dipahami sudara? Dia harus jadi manusia Sudara mengatakan Tapi dia lahir dari ini Tapi sudara tolong Baca Alkitab baik-baik Malekat mengatakan Kepada Maria Anak yang kau kandung Itu dari roh kudus Bukan dari Suamimu Yusuf Bukan Dari roh kudus Artinya apa? Tuhan berikan Dalam kandungan Maria Seorang bayi Untuk menjamin Kekudusannya Sehingga Dia memenuhi syarat Darah Anak domba Allah Darah Yesus Kristus Oleh roh yang terkait Dalam persembahan dia sendiri Kepada Allah Sebagai persembahan Yang tak bercacat Akan menyucikan Hati nurani Ingat Tadi saya katakan Di awal Dulu-dulu Orang beribadah Menurut tuntutan Hati nurani Tapi hati nurani Itu kan Tidak selalu sama Makanya Zaman dulu Orang cara ibadahnya Beda-beda Sebab tuntutan Hati nurani Tergantung Bagaimana Nurani Menterjemahkan Allah Nah sekarang Dikatakan Disucikan Hati nuranimu Melalui Yesus Kristus Darah Yesus Kristus Menyucikan Hati nurani kita Amin Sudara Dari Perbuatan Si Yesus Supaya kita Dapat Beribadah Kepada Allah Yang hidup Akhirnya Kembali Korban itu Terkait dengan Ibadah Kepada Allah Sehingga Kita hari ini Bisa beribadah Kepada Allah Yang hidup Karena sudah ada Korban Yesus Kristus Kalau zaman dulu Sudara Gak boleh Sembarang orang Panggil nama Tuhan Gak boleh Harus Lewat Imam Itulah sebabnya Di dalam Alkitab Perjanjian lama Kalau sudara baca Ada dua jabatan Yang cukup penting Disana Nabi Dan Imam Ini tidak pernah Dirangkap Oleh satu orang Nabi itu Digunakan Tuhan Ketika Tuhan Ingin bicara Pada umatnya Tentang hal-hal Yang terjadi Tentang masa depan Maka Tuhan Bicara Melalui Nabi Tapi Imam Itu pengantara Antara umat Terhadap Tuhan Artinya apa Kalau umat Tuhan Berdosa Maka datangnya Pada imam Kalau umat Tuhan Ingin bawa persembahan Pada Tuhan Datangnya Pada imam Sudara-sudara Tidak boleh Orang langsung Menghadap Tuhan Tetapi sekarang Kita bisa Kena Yesus Kristus Darahnya Udah Diberikan bagi kita Amin Sudara Ini wasiat Yang pertama Yang harus kita pahami Melalui kematian Yesus Wasiat yang kedua Mari kita lihat Dalam Ayat 9-15 Bahwa Yesus Menjadi pengantara Perjanjian baru Artinya begini Karena itu Ia adalah pengantara Dari suatu Perjanjian yang baru Perjanjian yang baru Supaya Mereka yang telah Terpanggil Dapat Menerima Bagian kekal Yang dijanjikan Artinya begini Jadi jaminan Bagi kita Tentang hidup Kekal Karena Yesus Kristus Itu menjadi pengantara Kita Yesus yang mati Bagi kita Yesus yang darahnya Ditumpahkan bagi kita Dialah menjadi Pengantara kita Penghubung kita Ke sorga Amin Sudara Lihat Sebab Ia telah mati Untuk menebus Pelanggaran Pelanggaran Yang telah dilakukan Selama Perjanjian yang pertama Torah Nah Di ayat 24 Bahkan dikatakan begini Sebab Kristus Bukan masuk Ketempat Kudus Buatan Tangan Manusia Yang hanya Merupakan Gambaran Dari apa Yang sebenarnya Maksudnya Apa ini Apa namanya Tempat Kudus Buatan Manusia Sudara Tahu Di dalam Perjanjian lama Dikenah Sembahyang Yang dibuat Oleh Musa Disuruh oleh Tuhan Bahkan Ini juga Terbawa Ketika Tuhan Memerintahkan Salomo Buat Bait Allah Itu Bait Allah Itu selalu Dalam Tiga Tiga Apa namanya Tiga tempat Satu namanya Ruang Maha Kudus Kemudian Ruang Kudus Baru halaman Yang bisa Yang bisa Masuk Yang bisa masuk Ruang Kudus Hanya Imam Besar Imam Imam Yang biasa Itu hanya Tinggal Di ruang Kudus Umat Di luar Di halaman Jadi Artinya Apa Imam Besarlah Yang datang Ke ruang Maha Kudus Disana Katanya Ada Mesbah Di Mesbah Itu Imam Besar Harus Memercikan Darah Disana Sebagai Apa Persembahan Kepada Memukili Umat Tuhan Dan Di tempat Itu juga Tidak boleh Ada orang lain Dan disanalah Tuhan Kalau mau bicara Pada umat Tuhan Bicaranya disitu Karena itulah Umat Tuhan Di luar Menunggu Musa Atau Harun Kalau keluar Mulai bertanya Adakah Firman Tuhan Bagi kita hari ini Sudah Lihat Begitu Sulitnya Orang Gak bisa Komunikasi Langsung Dengan Tuhan Gak bisa Harus Lewat Imam Jadi Sudah Bisa Bayangkan Gak Kalau Selama Misalkan Kita Bawa Pada Jaman Sekarang Cuma Saya Yang Bisa Komunikasi Sudah Gak Bisa Kan Sudah Bisa Bisa Apa Namanya Saya Bisa Sombong Kan Maaf Jadwal Tahun Depan Kan Kira 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 Gitu Kalau Sudah Mau Ketemu Saya Maaf Jadwal Padat Gimana Sudah Bisa Gitu Waduh Elim Sima Mora Kalau Jadi Imam Besar Bahaya Ya Kan Maaf Imam Besar Istirahat Misalnya Atau Imam Besar Lagi Makan Siang Waduh Antrian Dari Sini Mungkin Sampai Siantar Sudah Tapi Zaman Dulu Memang Begitu Sudah Gak Boleh Sembarangan Orang Tapi Hari Ini Kita Bisa Ibadah Disini Tidak Harus Kira Yerusalem Bukan Hanya Itu Sudah Di Rumah Pun Bisa Memanggil Nama Tuhan Langsung Bukan Saya Di Rumah Lagi Nyetir Mobil Sudah Bisa Boleh Memanggil Nama Tuhan Bukankah Ini Karena Yesus Jadi Pengantara Kita Karena Yesus Mengatakan Apa Apapun Yang Kamu Minta Kepada Bapak Dalam Namaku Nama Siapa Itu Yesus Karena Dia Pengantara Bagi Kita Sebagai Pengantara Alkitab Juga Mengatakan Yesus Berdoa Kepada Bapak Untuk Kita Jadi Hari Ini Kita Punya Pengantara Sudara Yaitu Siapa Yesus Dia Pengantara Kita Bersyukurlah Sudara Sudah Punya Yesus Kristus Menjadi Pengantara Apalagi Pengantara Kita Berkorban Bagi Kita Dia Yang Bayar Kita Biasanya Pengantara Dibayar Betul Nggak Tapi Ini Nggak Pengantara Yang Bayar Kita Jadi Kalau Masih Ada Lagi Orang Nggak Mau Pakai Itu Luar Biasa Bodohnya Bilang Itu Harus Pelan Sudara Keritu Bahasa Yang Tidak Baik Lo Iya Dikasih Pengantara Nggak Mau Mau Capek Capek Sendiri Sudara Tolong Perhatikan Karena Itulah Sudara Karena Itu Kita Bahagia Punya Yesus Kristus Pengantara Kita Itu Wasiat Yang Kedua Wah Yesus Ternyata Pengantara Saya Wasiat Yang Ketiga Masih Pengen Tau Atau Cukup Disini Saja Siapa Atau Aduh Sudah Puas Yang Ketiga Nggak Usah Lah Gitu Ketiga Aja Tuh Sudah Saya Siapin Nggak Dihidangin Kan Rugi Saya Oke Yang Ketiga Boleh Soalnya Saya Lihat Udah Jam 12 Oke Yang Ketiga Dalam Ayat 27 28 Yesus Telah Mati Menanggung Dosa Banyak Orang Saya Ingin Berikan Tekanannya Banyak Orang Disini Kalau Tadi Kan Memang Kita Sudah Paham Bahwa Dia Darahnya Sudah Menyucikan Hati Nurani Kita Dan Sama Seperti Manusia Tetapkan Mati Hanya Satu Kali Saja Dan Sesudah Itu Dihakimi Demikian Pula Kristus Hanya Satu Kali Saja Morban Dirinya Untuk Menanggung Dosa Banyak Orang Tidak Dikatakan Semua Orang Tetapi Banyak Orang Tau Bedanya Banyak Tidak Berarti Semua Banyak Adalah Bagian Dari Semua Artinya Apa Hanya Orang Orang Yang Percaya Kepada Dia Atau Mempercayakan Hidupnya Kepada Dia Itulah Yang Masuk Kategori Banyak Orang Dan Saya Percaya Saudara Dan Saya Adalah Bagian Dari Banyak Orang Itu Amin Saudara Lihat Yesus Hanya Mati Satu Kali Saja Kalau Saudara Baca Dalam Surat Ibrani Ini Misalkan Dari Pasal Yang Keenam Pasal Yang Tujuh Pasal Lapan Ada Satu Hal Disana Yang Coba Dibangun Satu Pemahaman Seperti Ini Kalau Ada Orang Sudah Mengaku Dia Percaya Pada Tuhan Yesus Bahkan Dia Mengatakan Yesus Mati Bagi Saya Tapi Dia Kembali Pada Hidup Yang Lama Lagi Dikatakan Gak ada Lagi Kematian Yang Kedua Untuk Cukup Satu Kali Itu Mati Karena Kalau Kamu Lakukan Sama Dengan Kamu Ingin Menyelipkan Dua Kali Dan Itu Janganlah Bermain Dengan Hidup Kalau Engkau Sudah Meyakini Mati Bagi Engkau Cukuplah Satu Kali Itu Engkau Menyelipkan Yesus Tapi Yang Kedua Yesus Mati Hanya Satu Kali Artinya Apa Yang Terjadi Di Masa Lalu 2000 Tahun Yang Lalu Di Golgota Tapi Sampai Hari Ini Kita Masih Dapat Wasiatnya Bahwa Dia Mati Untuk Kita Amen Sudara Kan Wasiat Tidak Ada Masa Berlakunya Betul Matinya Satu Kali Tetapi Isi Wasiat Itu Sampai Kapanpun Berlaku Bagi Banyak Orang Jadi Sudara Tidak Perlu Ragu Apakah Saya Termasuk Orang Yang Mendapat Bagian Dari Wasiat Termasuk Begitu Engkau Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Maka Engkau Berhak Atas Wasiat Itu Dan Karena Engkau Dapat Wasiat Itulah Maka Engkau Bisa Menjadi Anak Tuhan Amen Sampai Kapan Wasiat Lihat Sesudah Itu Ia Akan Menyatakan Dirinya Sekali Lagi Tanpa Menanggung Dosa Untuk Menanggung Selamatan Kepada Mereka Yang Menantikan Dia Kapan Sekali Lagi Sudara Dalam Alkitab Dicatat Yesus Akan Datang Kembali Itulah Sekali Lagi Akan Datang Sekali Lagi Tapi Bukan Lagi Menanggung Dosa Tapi Untuk Memuliakan Kita Amen Sudara Jadi Sudara Yesus Datang Pertama Kali Dulu Tujuannya Menanggung Dosa Kita Mati Bagi Kita Tapi Yang Kedua Dia Datang Untuk Mempermuliakan Kita Bersama Sama Dengan Dia Itulah Itulah Sebabnya Sering Kita Mendengar Doa Sampai Yesus Kembali Sampai Yesus Kembali Dan Ketika Dia Kembali Saudara 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 Dan Saya Akan Dipermuliakan Untuk Hidup Bersama Dengan Tuhan Amen Inilah Wasiat Yang Kita Terima Melalui Kematian Yesus Amen Bahagialah Saudara Bahagialah Saya Karena Kita Memiliki Wasiat Dalam Kematian Yesus Tuhan Isu Memberkati Kita